Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga tolong hukumkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto bar ada di angka $975 bilion atau turun sekitar 1,2% Nah Bitcoin sendiri di angka 19.900an, Ethereum 1.562, BNB 276, XRP 0,32, Cardano 0,45, Solana 30, dan Dogecoin ada di return ke 10 dengan harga 0,061 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,9% hingga kurang lebih 2% So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah untuk kalian yang semalam ada join live streaming saya, harusnya kalian sudah tahu gitu ya Bahwa semalam kita mendapatkan data unemployment rate itu mengalami kenaikan sebesar 0,2% Alias tingkat pengangguran di US itu meningkat guys Tentunya ini adalah senario yang saya sampaikan kemarin harusnya gitu ya Membuat market bereaksi lebih keadaan positif Namun so far, kita tidak melihat adanya dampak yang terlalu signifikan ke market Kita hanya bergerak zig-zag saja, cenderung ranging, tidak ada penurunan yang terlalu signifikan Maupun kenaikan yang terlalu signifikan Dan ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan juga Data seperti ini biasanya adalah interpretasi masing-masing investor Kalau menurut pandangan saya pribadi, harusnya lebih ke arah positif ya Cuma mungkin karena kita juga sudah berada di weekend kemarin Cenderung volume terlihat cukup kecil, tidak ada volatilitas yang terjadi Dan mudah-mudahan gitu ya, di minggu depan kita akan bisa melihat volatilitas Dan kalau saya pribadi masih berpegangan gitu ya Bahwa harusnya market lebih bereaksi ke arah positif Walaupun ya mungkin kita bisa mendapatkan sedikit sell-off sebelum Atau satu drop terakhir sebelum kita mendapatkan rally tersebut Tapi ya, saya masih mempunyai pandangan seperti itu Tapi tentunya, nggak pasti benar ya guys Ini hanya opini saya pribadi Saya sebenarnya juga pengen tahu Kira-kira menurut pandangan kalian dengan adanya data unemployment rate ke 3,7% ini Menurut kalian dampaknya akan seperti apa nih guys Boleh kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah Kemudian berikutnya ada artikel yang cukup menarik disini Menyampaikan 3 ways to trade Bitcoin and altcoins during a bear market Jadi ada 3 cara menurut artikel ini Ketika kita berada di bear market Kalau misalnya kalian mau trading Bitcoin maupun altcoin Caranya apa aja gitu kan Yang pertama kalian ya bisa melakukan accumulation via dollar cost averaging Jadi ini merupakan salah satu teknik yang juga sering saya rekomendasikan gitu ya Ketika kalian masih merupakan pemula Apalagi kalian belum terlalu paham ketika melakukan analisa teknikal Cara terbaik ya kalian mungkin melakukan dollar cost averaging Kalau memang kalian memang berniat untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency Khususnya Bitcoin mungkin Terlebih lagi kalau misalnya kalian lihat Beberapa bulan belakangan kita mengecek indikator maupun data on chain apapun Cenderung sudah menunjukkan bahwa Bitcoin berada dalam keadaan yang cukup under value Atau bahkan secara historis sudah menyentuh ke area-area bottom bear market Oke jadi ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering banget muncul di live streaming semalam Kok gimana aku menurut koko apakah sekarang sudah saat yang baik untuk akumulasi bla 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 Ini sudah sering saya jawab guys Oke Bahwa kalau misalnya kalian berbicara soal perspektif dari perspektif data Ini sudah saat yang sangat terbaik Untuk start melakukan akumulasi Kata kuncinya guys start melakukan akumulasi Bukan all in ya guys Start melakukan akumulasi Kalaupun harganya turun lagi Kalian masih mempunyai cadangan cash Untuk melakukan serok lagi Karena sekali lagi guys Tidak ada satupun yang tahu bottomnya sebelah mana Semuanya hanya prediksi Semuanya hanya dalam bentuk probabilitas Oke Jadi itulah yang pertama Cara paling gampang menurut saya ya Dollar cost averaging Yang kedua Threat the trend and go long of extreme lows Jadi ini mungkin lebih gampang disebutkan daripada dilakukan ya guys Threat the trend Kalau untuk trend sekarang tentunya kita Kalau misalnya kalian lihat di daily chart Di weekly chart Senderung masih dalam keadaan bearish Gitu ya Jadi kalau misalnya kalian memang Jadikan trend sebagai teman kalian Ya Kalian harus cari set out to short Saya mungkin nggak sekonservatif itu Gitu ya Kalau misalnya saya ada melihat peluang untuk long Walaupun kita secara overall masih dalam keadaan bearish Tapi ada peluang untuk long dengan risk and reward yang baik Ya saya ambil aja Dan katanya go long of extreme lows Ya ini juga make sense lah gitu ya Ketika kita udah melihat market sell off sangat parah Akan sangat make sense kalau kita mencari peluang untuk Scalping long atau mungkin kita Menargetkan relief rally Gitu ya Karena yang namanya chart Tidak bergerak hanya terus-terusan ke satu arah guys Oke Kalau kita dump nggak mungkin dump terus Pasti akan ada wave-nya Sedikit relief rally dulu baru turun lagi Relief rally turun lagi Jadi kalau misalnya kalian memang jago Di teknikal analisis Dan juga kalian Menemukan set up Walaupun kita di bear market Tapi kalian pengen counter trend Yang sah-sah saja gitu ya Tapi Ya tentunya menerapkan risk management yang baik Nah kalau misalnya kita lihat dari segi datanya Yang satu ini 200 week moving average heat map Ini menunjukkan sedikit banyak Mungkin Tenderung ya Ke arah fear and greed juga lah Ketika kita melihat gitu ya Ini sudah berwarna merah Itu biasanya sudah overheat gitu Atau mungkin kita sebutnya Overbought Terlalu euphoria Mungkin udah saat-saatnya untuk sell Tapi ketika kita udah melihat Warnanya cenderung biru tua Ke arah umu Itu biasanya secara historis Merupakan saat-saat yang baik Untuk start melakukan akumulasi Dan data yang satu ini Juga menunjukkan hal yang sama Kita juga udah melihat Untuk sekarang Itu cenderung kita udah berwarna keunguan guys Beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat Hal seperti ini terjadi Adalah di Akhir sebuah bear market Seperti yang terjadi disini Kalau kalian warnanya udah biru tua Cenderung keunguan Disini juga sama Dan disini juga sama Jadi Ini juga memperkuat Tesis saya tadi Yang mengatakan bahwa Kalau kita bicara soal perspektif data Oke Kalau kalian exclude misalnya Keadaan ekonomi global Geopolitik Dan lain sebagainya Kalau kita bicara pure soal data Memang rata-rata sudah menunjukkan Bahwa kita sudah berada di area yang sangat low Oke Dan Harusnya merupakan area yang Udah cukup baik Untuk start melakukan akumulasi Atau Opsi ketiganya Ini juga gak salah sebenarnya Do nothing Until the trend changes Alias kalau misalnya Kalian lebih memilih Kok saya gak mau masuk dulu lah Saya ragu gitu Masuk ke market sekarang Saya tunggu aja Nanti dia udah masuk ke bull market lagi Baru saya ambil cuan tipis-tipis lah Setiap kali ada dip Saya buy the dip gitu ya Ya itu juga boleh gitu Jadi kalau kalian pengen nunggu dulu Sampai bener-bener Nampak jelas banget Kita sudah berada di bull market lagi Dan kalian baru mau masuk Ya fine-fine saja Cuman ya Kelemahannya mungkin Kalian bakalan ketinggalan Untuk membeli Koin-koin kesayangan kalian Di harga yang super murah Tapi Mungkin kelebihannya Kalau kalian lakukan ini Alias kalian tunggu dulu Trendnya berubah Baru kalian masuk lagi Ya Kalian Mungkin bisa save money gitu ya Kalian tidak akan loss Terlalu banyak Kalau ternyata kita malah drop lagi ke bawah Karena kalian masih menunggu gitu kan Nggak ngapa-ngapain Oke Jadi itu adalah beberapa hal Yang menurut saya juga ya Bisa jadi kalian terapkan Ketika kita berada di sebuah bear market Dan juga kemudian Dari segi data lainnya Ini singkat aja 62% dari semua total wallet bitcoin Itu Masih nge-hold guys Oke Dan datanya disini menunjukkan bahwa Ada sekitar 62% Wallets Yang sudah nge-hold bitcoin Lebih dari Satu tahun 32% nya Itu nge-hold Dari satu bulan Hingga setahun Dan yang terakhir Yang nge-hold bitcoin Kurang dari satu bulan Itu hanya totalnya Kurang dari 6% Oke Jadi Ya ini juga menunjukkan sedikit banyak Bahwa sekarang Sudah semakin banyak Orang-orang yang Menjadi seorang long term investor Di bitcoin Dan Dari waktu ke waktu Kita juga melihat Balance on exchanges Itu terus tergerus Oke Stok bitcoin yang berada di exchange Terus berkurang Dan sekali lagi Ketika nanti sudah ada katalis positif Supply nya sudah Berkurang sangat drastis Ya Kita hanya akan melihat Satu arah aja Pasti ke atas Supply nya menipis Ketika nanti demand nya Mulai spike lagi ke atas Ya harganya bakalan naik Itu yang simple banget ya Seharusnya kalian semuanya tahu Teori supply and demand Gitu ya Jadi Itu adalah beberapa data dan berita Yang hari ini pengen saya sampaikan Sebelum kita masuk ke chart Untuk kalian yang mencari exchange Untuk diversifikasi aset Mungkin Big X bisa menjadi Salah satu yang kalian consider Karena disini Semuanya bisa kalian lakukan Kalian bisa copy trading disini Kalian mau manfaatkan grid trading juga bisa Mau trading spot Maupun futures juga bisa Dan saya baru tahu juga guys Ternyata kalau di Big X itu Kalau kalian download aplikasi di handphone nya Dan trading di web nya Kalian juga bisa trading berbagai aset kelas Tidak hanya di crypto Kalian juga bisa trading di forex Bisa trading di indices Bisa trading di metals Jadi Ternyata Itu ada guys Dan saya juga baru menyadari hal tersebut Dan itu adalah salah satu Kelebihan yang sangat baik juga menurut saya Karena kenapa Ketika kita menjadi seorang trader guys Kita harus Jeli gitu Melihat kesempatan Dan kadang-kadang Setup itu Datangnya tidak di crypto Tapi set up yang baik Bisa jadi datang di aset kelas yang lain Karena kan kalau misalnya di crypto Sekarang kan cenderung sideways Nah di market lain Biasanya ada yang lagi Volatile Misalnya di forex Kita melihat sekarang USD naiknya gila-gilaan Sehingga Euro USD GBP USD Itu dumpnya cukup parah Nah itu bisa menjadi peluang untuk kalian Atau misalnya kalian pengen trading gold Disini juga bisa Jadi kalau misalnya kalian tertarik Untuk mencoba trading di Bing X Kalian bisa daftar Dengan link yang ada di kolom description box di bawah Dengan mendaftar dengan link tersebut Kalian berkesempatan menangkan reward Hingga 6 jutaan rupiah Jadi Langsung aja klik Dan manfaatkan berbagai fitur yang ada disini Selain itu juga tentunya Kalian bisa dapatkan reward-reward yang menarik So Sekarang kita langsung masuk ke chart Dan saya pengen mulai sebenarnya dari Dollar Index dulu aja guys Dollar Index Menurut saya cukup menarik Untuk 4-hour chart Per hari ini kita melihat ada Sebuah kecenderungan Kita membentuk pola baru Yang kalau misalnya kalian lihat Itu mirip seperti rising wedge Oke Secara teori tentunya rising wedge merupakan pattern bearish Namun kita Harus melihat Konfirmasinya berupa breakdown dari trendline disini Kalau yang terjadi Menurut saya chance-nya cukup besar Bahwa kita akan melihat koreksi yang cukup dalam terjadi Tapi kalau misalnya kita breakout ke arah atas Ini bukan berita baik tentunya Karena berarti rising wedge disini tidak lagi valid Oke dan kemungkinan kita akan move higher Menuju ke area 111 sampai 112 kurang lebih Sebelum pada akhirnya mungkin kita akan kembali mendapatkan semacam resistance Oke Untuk outlook midtermnya masih sama guys Ini sudah saya sampaikan berkali-kali Saya cenderung merasa di sekitaran area disini Kita akan mendapatkan major resistance Dan harusnya akan ada koreksi besar yang mengikutinya Terlebih lagi beberapa indikator menunjukkan Bahwa kita sudah melihat adanya bearish divergence Dan juga di price actionnya Kita juga melihat di 4-hour chart Cenderung ada membentuk rising wedge Jadi ada beberapa indikasi bahwa bull sudah sedikit melemah di USD Tapi kita perlu beberapa konfirmasi Salah satunya berupa adalah breakdown dari trendline disini Bagusnya lagi atau idealnya lagi Kita membentuk bearish continuation pattern dari sini Dan ini akan menjadi sebuah setup yang baik Untuk dollar start dropping Oke Kalau misalnya kita lihat dari segi stock marketnya Sebenarnya sedikit banyak juga mendukung untuk semacam bounce gitu Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat closing di hari kemarin Kita itu masih mampu bertahan di sekitaran area 3.900an Which is ini adalah area major support Dan kita mendapatkan ada sedikit rebound lagi guys Walaupun belum-belah signifikan Tapi ada chance bahwa kita bisa mendapatkan relief-reli berikutnya ke sini Mungkin ke next area major resistance lagi Di sekitaran 4.080 sampai 4.150an Kurang lebih di sekitaran area disini Kalau misalnya ternyata kita membentuk pattern double bottom Tentunya ini masih sangat prematur untuk disampaikan Tapi kita baru cenderung membentuk double bottom Tapi tentunya ini perlu konfirmasi Konfirmasinya berupa apa? Breakout dari necklinenya disini Oke Atau kita bisa juga membentuk pattern lainnya Kalau misalnya kalian perhatikan Menjadi inverse head and shoulder Yang tentunya necklinenya juga pasti akan berada di sekitaran area disini Oke jadi kita harus lihat apakah minggu depan kita akan melihat semacam bounce dari area disini Dan kita mampu break di atas neckline tersebut itu adalah pertanda baik menurut saya Tapi kalau misalnya kita malah break down dari area disini Dan kita closing daily candle di bawah area yang saya highlight disini Maka chance-nya lebih besar bahwa kita akan At least menuju lagi ke area low sebelumnya di sekitaran 3600 Dan kalau misalnya itu break down juga Maka saya rasa crypto khususnya bitcoin Juga akan kemungkinan membuat lower low baru Oke untuk sementara kalau di bitcoin Kita masih cenderung melihat kita sangat sideways guys Oke Pergerakan disini seperti pedang bermata 2 kalau kata saya Kenapa? Karena di satu sisi kita bisa melihat ini sebagai potensial apa? Triple bottom gitu ya guys ya Necklinenya disini Ya kan ini adalah potensial triple bottom Tapi di sisi lainnya kita juga bisa melihat ini sebagai potensial rectangle Pattern rectangle sendiri merupakan pattern continuation guys Oke pattern continuation Artinya mengikuti pergerakan sebelumnya Which is pergerakan sebelumnya adalah beres guys Nah kalau ternyata kita break down dari rectangle ini Oke Bukan rectangle ya kita baru bisa konfirmasi ini adalah rectangle Kalau kita break ke bawah gitu ya Kalau kita break ke bawah area yang saya highlight disini Maka ini cenderung kita anggap sebagai rectangle Dan ini bisa jadi membuat bitcoin akan drop ke next area major support Yang sebenarnya tidak terlalu jauh lagi di sekitaran 19300 sampai 18800an kurang lebih di sekitaran area disini Oke jadi untuk chance nya untuk outlook dari saya yang bisa saya lihat berikutnya terjadi adalah Salah satu dari kedua senario ini terjadi guys Saya pribadi masih cenderung akan cari ke arah long gitu ya Dari karena beberapa penjelasan saya tadi Soal pertama kita melihat US dollar itu cenderung membuat rising wedge Kemudian kedua stock market juga sedang menyentuh ke area major support Yang tentunya kecenderungannya kita bisa mendapatkan rebound dari sana Jadi saya masih cenderung akan mencari peluang untuk long guys Tapi peluang untuk longnya Salah satu dari kedua senario ini harus terjadi Antara pertama kita sekali lagi break di atas area yang saya highlight disini Kemudian membuat konsolidasi Oke ini adalah chance bagi saya untuk masuk Oke Atau kita membuat satu lagi low terakhir Oke untuk memvalidasi rectangle ini Kita break di bawah Dan kita menuju ke area major support Di sekitar 19.300 sampai 18.800 disini Yang kalau misalnya kalian lihat di daily chart itu Selalu dipertahankan oleh para bulls gitu ya Disini kita berkali-kali mendapatkan rejection Jadi kalau disini saya ada dikasih setup misalnya pattern reversal Berupa mungkin double bottom atau triple bottom Inverse side and shoulder apapun disini Saya akan juga mencari peluang untuk long Jadi selama kita belum mampu melihat daily candle closing di bawah area yang saya highlight disini Oke Sebelum kita melihat daily candle mampu closing di area di bawah 18.800 Maka saya cenderung masih akan melihat peluang untuk long Tapi kalau misalnya kita sudah breakdown di bawah area tersebut Dan daily candle sudah closing di bawah area ini Maka saya cenderung akan lebih ke arah bearish Gitu ya jadi sesimpel itu aja guys Untuk sementara market juga volumenya masih terlalu kecil Untuk kita carikan setup menurut saya Jadi enjoy your weekends guys Gak usah terlalu memantau chart untuk 1-2 hari ini Kemungkinan Sabtu Minggu volumenya gak akan terlalu besar juga Jadi ya kalian pergi liburan aja lah guys Pergi ke mall kayak karaoke kayak apapun gitu Refreshing dulu Gak usah setiap hari pantauin market Kalaupun lagi ada open posisi Pastikan kalian udah ada stop lossnya Udah tinggalin dulu aja guys Kemungkinan gak akan ada pergerakan yang telah volatil Dalam 1-2 hari ke depan Oke So Itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye Bye-bye